Intro Minggu 30 Juni 2024 IPB University melaksanakan penjanangan IPB Jonggol Innovation Valley di Desa Singgasari Nyawatan Jonggol, Kabupaten Bogor Sebelum memasuki prosesi penjanangan, para tamu undangan diajak untuk berkeliling mengunjungi fasilitas kawasan IPB Jonggol Innovation Valley Acara dimulai dengan sambutan rektor IPB University, Prof. Arief Satriak Beliau menyampaikan IPB Jonggol Innovation Valley menjadi sebuah latihan kita untuk semakin memperkuat impak kepada masyarakat di Indonesia Khususnya di Jawa Barat dan juga membangun kawasan ini menjadi lebih modern lagi Ya kita punya visi untuk menjadi Global South Leadership in Entrepreneurship pada tahun 2027 Sehingga Jonggol Innovation Valley menjadi sebuah tempat dimana kita ini ingin menjadi tempat pendidikan Tempat penelitian, tempat magang mahasiswa, tempat wisata, tempat pemberdayaan petani Bogor, Jawa Barat, Indonesia dan dunia Serta menjadi tempat untuk usaha Jadi ini akan kita merekam prinsip sirkular ekonomi Dimana limbah-limbah yang ada dalam usaha ini akan bisa dimanfaatkan untuk proses produksi berikutnya Semoga dengan IPB Innovation Valley menunjukkan bahwa IPB semakin banyak menempat manfaat, memberikan impak Bahwa riset kita tidak hanya riset untuk riset Bahwa ilmu kita tidak hanya untuk ilmu Tapi kita juga bisa memberikan manfaat untuk masyarakat luas Ketua Majlis Wali Amanat IPB University, Prof. Tridoyo Kusumastanto Beliau menjelaskan bahwa sesuai dengan rencana IPB University 2045 Menjadi Tekno-Sosio-Entrepreneurial University Yang menjadikan fungsi IPB Innovation Valley ini tidak hanya riset Tetapi bagaimana riset dan inovasi bisa mengantarkan pada pengembangan ekonomi rakyat jangka panjang Peran dari MBA adalah menyiapkan kebijakan Kebijakan yang utama di dalam mengembangkan inovasi IPB dapat bermanfaat untuk masyarakat Manalah meletakkan dasar bagi kampus IPB ketiga Secara akademik, pemerintah, dan juga bisnis Sehingga IPB tidak dalam ruang hampa Tapi IPB sudah membumi pemanfaat bagi masyarakat jonggol khususnya Bagi Kabupaten Bogor, bagi Coba Barat, dan juga bagi Indonesia Penjabat Bupati Bogor, Bapak Asmawatu Sepu Menyampaikan bahwa kegiatan rancangan IPB Jongo Innovation Valley ini Merupakan satu bukti bahwa inovasi bisa berawal dari Bogor Dan untuk Indonesia bahkan dunia Dalam percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jadi yang pertama kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada IPB University Atas hari ini pencanangan IPB Jongo Innovation Valley Ini merupakan bagian dari kolaborasi menurut kami Bagaimana membangun inovasi di tengah-tengah masyarakat Karena kita ingin keluar dari kerangka berpikir bahwa perguruan tinggi itu adalah menara gading Yang hanya mengajarkan ilmu di dalam ruangan Tetapi seharusnya adalah bagaimana ilmu yang didapatkan di ruang kuliah Di bangku-bangku kuliah kemudian bisa langsung diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat Dan hari ini kita menyaksikan sendiri bagaimana IPB sudah mempolopori itu Tentu dengan pencanangan hari ini kita berharap ada efek tetesan Bagi masyarakat yang ada di sekitar Jonggol dan Kabupaten Bogor secara keseluruhan Harapan kita dari Bogor untuk Indonesia terkait di inovasi sepanjang ini Tentu pemerintah Kabupaten Bogor akan hadir bersama-sama Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki terkait dengan dukungan pembangunan sarana-prasarana Infrastruktur yang dibutuhkan oleh IPB Tetapi sekali lagi dalam kerangka menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Bogor Pada kesempatan ini, Direktur Utama PTPN 3 Persero, Dr. Muhammad Abdul Ghani Menyampaikan akan terus memberikan dukungan kepada IPB Jonggol Innovation Valley Dalam pengembangan inovasi yang ada Serta menciptakan kolaborasi di bidang lainnya Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbut Ristek RI, Prof. Abdul Haris Menyampaikan kepada IPB University untuk menghasilkan lulusan yang kreatif Agar bisa memberikan dampak yang luas bagi masyarakat Inovasi yang dihasilkan di IPB Jonggol Innovation Valley Diharapkan bisa membantu suasembada pangan ke depannya Ya tentu, ini kan banyak penerapan Kami di Dikti Ristek itu ada program Ghibah namanya Kedireka Kita telah memberikan pembiayaan Yang Kedireka ini merupakan matching fund Pembiayaan dari pemerintah Kerjasama dengan industri Tapi untuk pengembangan pakan ternaknya Sudah kerjasama dengan mitra swasta Itu mereka chip in Kurang lebih 1 miliar Dari Dikti kemarin juga kurang lebih 1 miliar Kemudian ahlinya dari ITB Nah ini kalau kolaborasi ini terus dijalankan Saya pikir ini bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masalah Acara dilanjutkan dengan penanda tanganan prasasti Pencanangan IPB Jonggol Innovation Valley Oleh Ketua Majelis Wali Amanat IPB University Bersama Rektor IPB University Dan disaksikan oleh penjabat Bupati Bogor Dirut PT PN 3 Holding Serta Dirjen Dikti IPB Jonggol Innovation Valley ini Diharapkan dapat menjadi etalase Bagi berbagai inovasi IPB University Dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Indonesia Khususnya Jawa Barat Bagi berbagai inovasi ki Terima kasih killasis Terima kasih.